hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel calon welder oke teman-teman video kali ini saya mau melakukan pengelasan dengan plat tipis plat ini tebalnya 3mm dan ini kita coba ngelas dengan cara di keteng atau di tegwell nah ini biasanya digunakan untuk orang-orang bengkel trali yang ngelasnya tidak full jadi bagaimana nanti trik cara mengelasnya oke lihat video ini sampai selesai oke teman-teman jadi untuk cara pengelasannya cukup mudah cara pengelasannya itu las berhenti las berhenti begitu juga selanjutnya sampai dengan selesai simak nanti di video kita bagaimana cara mengelasnya nah teman-teman untuk elektrodenya sendiri kita menggunakan elektroda E6013RB dengan diameter kawat 3,2mm nah teman-teman untuk arusnya kita menggunakan arus 75 saja teman-teman jangan terlalu besar apinya nanti platnya bisa bolong karena plat ini tipis 75 sudah oke ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi sekarang sudah kita las dan saatnya kita melihat hasilnya bagaimana tampak seperti ini kotor ya teman-teman banyak pecikannya banyak sparternya tapi kita lihat dulu hasil dari dalamnya nah teman-teman jadi begini hasilnya nah sudah kelihatan hasilnya jadi begini hasilnya hanya saja banyak percikan-percikan yang terdapat di pinggir-pinggir lasan jadi nanti akan kita bersihkan kita bersihkan bisa menggunakan gerinda bruce ataupun dengan cara menggerinda dengan gerinda biasa untuk menghilangkan spater spaternya nah teman-teman jadi begini sudah kita bersihkan spaternya jadi bisa kita lihat hasilnya secara visual cukup lumayan bagus tapi ini platnya tiga mil ya teman-teman kemungkinan kita akan coba dengan plat yang lebih tipis lagi oke teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like comment dan share serta subscribe nya dukung terus channel saya supaya terus berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada banyak orang oke teman-teman sehat sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam welder selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati